Musim panas sebentar lagi dan Shadowverse telah berada di penghujung ekspansinya Halo semuanya, gue Miru dan kali ini gue bakal ngomongin Shadowverse yang akan segera berakhir dan Shadowverse World Beyond yang akan datang nanti Goodbye Shadowverse Hello, Shadowverse World Beyond Shadowverse, setelah 31 ekspansi dirilis akhirnya game ini akan digantikan oleh penerusnya yaitu Shadowverse World Beyond yang akan rilis di musim panas 2024 Jika dihitung dari berakhirnya ekspansi Shadowverse sekarang kemungkinan akan rilis pada bulan Juli atau bulan Agustus Selain menjadi penerus bagi Shadowverse Shadowverse World Beyond juga akan memiliki hal-hal baru yang dapat menambah pengalaman bermain kamu baik untuk pemain Shadowverse lama maupun pemain Shadowverse yang baru Apa saja hal tersebut? Mari kita bahas Pertama, Story Baru Game baru, ya tentu saja ada story baru ya Walaupun cukup sedih sih karena kita harus berpisah dengan karakter-karakter Shadowverse lama seperti Arisa dan kawan-kawan Tapi ya, namanya juga game baru Harus move on lah ya Dan di video Shadowverse Next kita telah diperlihatkan dengan karakter-karakter baru yang mungkin akan menjadi MC di story Shadowverse World Beyond Dan di video tersebut juga kita sudah diperkenalkan dua kelas karakter ya Dua MC dari masing-masing kelasnya Yaitu ada MC Portal Craft bernama Drazen Dan MC dari Forest Craft bernama Lovesign Wah, gue sih gak sabar ya buat nunggu perkenalan karakter-karakter lain Secara nih ya, dilihat dari desainnya sih keren-keren ya Dan cakep-cakep Kedua, mekanik gameplay baru Secara keseluruhan, gameplay Shadowverse World Beyond ini sama dengan gameplay Shadowverse yang lama Namun ada beberapa perubahan serta tambahan untuk meningkatkan pengalaman berawain kita Seperti contohnya, ada mekanik keyword baru bernama Super Evolution dan Engage Super Evolution adalah mekanik evolusi yang berada di tingkat yang lebih tinggi Dimana baru bisa dilakukan saat kita berada di turn 6 atau turn 7 Saat pemain giliran kedua masuk ke turn 6 Atau pemain giliran pertama yang masuk ke turn 7 Mereka bisa memilih untuk melakukan evolusi biasa atau Super Evolution Super Evolution akan menyalakan efek baru dari kartu yang dievolusi Serta mengaktifkan efek evolusi normal jika kartu tersebut memiliki efek pada evolusi normalnya Selain itu, ada juga Engage Engage adalah mekanik untuk menggunakan efek dari amulet kapanpun kita mau Jadi kita bisa mengeluarkan dulu amuletnya dan menyalakan efeknya saat kita butuhkan Keyword tersebut juga telah hadir sebenarnya dari Shadowverse Evolve Yang merupakan TCG dari Shadowverse Selain dua keyword baru tadi, terdapat juga beberapa perubahan Seperti jumlah awal kartu di tangan yang sebelumnya 3, kini menjadi 5 Lalu terdapat juga indikator waktu setiap giliran Sehingga kita bisa mengetahui berapa waktu yang kita miliki saat sedang berpikir Ini sih cukup ngebantu, terutama buat pemain deck deck big brand Kayak Forest sama Portal Biasanya sih, iya mereka gitu Yang butuh waktu cukup lama buat berpikir Sebenarnya, di video Shadowverse Next terdapat juga detail-detail serta fitur-fitur lain Yang berbeda dari Shadowverse biasa Namun karena belum adanya penjelasan, gue pun jadi belum tahu fitur apa itu ya Jadi kita tunggu saja untuk update informasi untuk Shadowverse World Beyond Ketiga, Update Class Di Shadowverse World Beyond terdapat pengurangan kelas Di mana di Shadowverse sebelumnya terdapat 9 kelas kartu termasuk neutral kelas Namun di Shadowverse World Beyond hanya ada 8 kelas termasuk neutral kelas Hah? Apakah ada yang dihapus? Nggak gitu Di Shadowverse World Beyond, kelas Shadowcraft dan Bloodcraft digabung menjadi dalam satu kelas baru bernama Abysscraft Seperti halnya yang terjadi di TCG Shadowverse yaitu Shadowverse Evolve Jadi buat kalian pencinta blood dan pencinta Shadowverse saatnya kalian bersatu Keempat, World Feature Ini adalah konten eksklusif yang tidak ada di Shadowverse sebelumnya Di mana terdapat sebuah lobby yang kita disana itu bisa jalan-jalan menggunakan karakter yang kita custom Dan melakukan berbagai interaksi gitu Seperti berkomunikasi dengan teman, bisa main bola, mancing, main mahjong, bahkan melawan monster Gila nggak tuh? Siap-siap aja nih, gue bukannya main Shadowverse malah jadi top global mancing ya Itulah tadi hal-hal baru yang akan hadir di Shadowverse World Beyond Gimana? Menarik bukan? Jadi ayo kita tunggu sama-sama gamenya Semoga cepat rilis dan nggak ada delay-delay ya Kita tunggu juga informasi terbarunya Harusnya sih bakal keluar deket-deket ini ya Semoga Itulah beberapa informasi yang gue ingin sampaikan terkait Shadowverse World Beyond Dan untuk selanjutnya mungkin gue bakal bikin video tentang apa-apa aja yang gue harapin ada di Shadowverse World Beyond Oke jadi sekian dulu paling buat video kali ini Terima kasih buat yang sudah menonton Silahkan like, komen, share, dan subscribe Dukung gue juga di Saweria Join juga Discord gue Gue Amiru Sampai jumpa lagi See you next time Bye-bye, dadah Ciao Matane Bye-bye, dadah Bye-bye, dadah Bye-bye, dadah Bye-bye, dadah